Kabinet Jokowi pecah telur sebagai kabinet terkorup, 6 menteri dan 1 wamennya jadi tersangka korupsi. Yang pertama itu ada Idrus Marham, yaitu mantan menteri sosial yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Yang kedua, Imam Nahrawi, yaitu mantan menteri pemuda dan olahraga yang tersangka kasus korupsi dan nahibah koni. Yang ketiga, Edi Prabowo, yaitu mantan menteri kelautan dan perikanan, tersangka suap izin ekspor benih lobster. Yang keempat, Juliari Batubara, yaitu menteri sosial difonis bersalah menerima suap terkait paket bansos COVID-19. Yang kelima, Johnny G. Plate, yaitu menkominfo didakwa terkait kasus proyek pembangunan menara pemancar atau BTS 4G di Kementerian Kominfo. Yang keenam, Cahrul Yassin Limpo, yaitu menteri pertanian tersangka dalam dugangan kasus korupsi kementan. Yang ketujuh, Edward Omar Sharif, yaitu wakil menteri hukum dan hamil, jadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi.